Halo teman-teman semuanya, oke kembali lagi di channel Masko Kreatif ya, melanjutkan tutorial sebelumnya mengenai tutorial membuat WhatsApp Word kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat menu-menu berikutnya atau perintah-perintah berikutnya jadi masih ingat ya sebelumnya yang belum nonton silahkan lihat dulu untuk versi dari persiapannya dari instalasi Python, Selenium, sampai dengan webdrivernya silahkan teman-teman lihat dulu supaya tidak ketinggalan setelah sampai di sini silahkan teman-teman lanjutkan oke, jadi pada video sebelumnya sudah sampai di bagian memanggil atau menggunakan driver untuk memanggil Chrome driver kemudian masuk ke halaman Google sebelumnya mari kita coba dulu tes lagi cmd kemudian masuk ke tempat penimpanannya ini di mana ini kemarin dokumen, WA port nah di sini di copy saja masuk ke penimpanan di sini ketik cd paste, ya sudah masuk ke sini kemudian untuk menjalankan Python atau programnya cukup ketik Python kemudian nama programnya apa bot.py wabot.py enter oke, kita tunggu pastikan koneksi internetnya ada dan ini drivernya sudah terbuka dan dia akan mengunjungi Google oke, seperti itu ya sangat mudah kemudian kita ctrl C di sini dia akan close oke, simpelnya seperti itu dan kita sudah berhasil sampai di sini oke, berikutnya kita akan melanjutkan untuk tahap berikutnya yaitu membaca database-nya oke, jadi database-nya di sini saya akan menggunakan file Excel dan dibaca oleh si Python dan untuk dapat membaca atau menulis sebuah file dokumen Excel menggunakan Python pastikan teman-teman sudah menginstal yang namanya library open by Excel untuk mencarinya bisa cari di sini Google kemudian open by Excel oke, di sini ya nah ini adalah library-nya jadi library itu adalah sebuah sekumpulan kode yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga kita hanya perlu menggunakannya saja tidak perlu menulis ulang dari awal nah ini ada semuanya cara installnya ini cara installnya itu oke tinggal buka cmd pip install open by Excel oke, kita coba ya kita coba dulu buka cmd cmd tadi nulisnya apa ini install pip install pip install pip install jadi pip adalah perintah untuk menginstal atau mengupgrade atau menambahkan berbagai macam library ke dalam aplikasi yang akan kita buat pip install open by Excel oke, ini sudah berhasil instalasinya teman-teman tunggu sampai dengan selesai oke sudah berhasil ya kalau sudah ini di close aja nggak apa-apa kembali ke text editornya kemudian karena ini belum dipakai jadi yang ini kita komentarin dulu caranya ketik shift sorry control sama garis miring jadi dia akan menjadi komentar dan dia tidak akan diaksekusi oleh si program sekarang kita akan panggil dulu disini di awal itu berarti import import sorry masukkan apa yang sudah kita install library-nya open bi Excel sebagai Excel nah ini adalah inisial baru yang nantinya akan kita panggil import open by Excel as Excel nanti dokumentasinya bisa teman-teman lihat di website open by Excel-nya seperti apa penggunaannya secara lengkap secara detail disini saya hanya akan menggunakan yang sudah saya pakai oke kalau sudah berarti sekarang tambahkan tambahkan import di SV ini kayaknya kepakainya di belakang sih gak apa-apa oke sekarang masuk ke bagian bawah kemudian teman-teman itu bikin sebuah function ya jadi saya tidak sampaikan di awal tadi ya function itu fungsinya untuk membuat sebuah perintah perintah yang mana perintah itu dapat dipakai berkali-kali oleh variable-variable lainnya jadi untuk untuk function nanti pelajari sendiri aja gak apa-apa yang penting disini saya tunjukkan pembuatannya oke untuk pembuatan function di dalam python kita awal dengan kata dev kemudian nama fungsinya apa disini karena saya akan membuat fungsi untuk membaca sebuah dokumen atau database berarti saya bikin namanya baca data kemudian kurung dalam kurung ini file name ini hanya parameter parameter itu fungsinya untuk mengenalkan saja apa yang perlu dimasukkan disini kemudian titik 2 nah disini satu tab supaya dia masuk ke dalam function kemudian dia cari filenya bikin variable-nya file sama dengan excel nah ini yang tadi kita panggil open pay excel kemudian load muat work sorry workbook muat workbooknya muat workbooknya kemudian file name-nya apa namanya apa ini apa ini parameter file name-nya kemudian data only ini sebenarnya saya menggunakan data only supaya data yang terambil nanti itu hanya datanya saja tidak termasuk dengan nama tabelnya atau nomor urutnya itu tidak termasuk jadi hanya data saja oke nanti teman-teman akan paham kalau misalnya sudah jalan ini kemudian di dalam file excel itu nanti ada dua sheet tentunya teman-teman sebelumnya harusnya sudah paham mengenai excel ada sheet 1, 2, 3 dan seterusnya dan di nama sheet itu nanti teman-teman namain sendiri misal sheet pertama itu saya kasih nama nama pertama itu untuk setting saya bikin variable setting untuk sheet pertama file ini kan sudah di load kemudian tanda seperti ini kemudian nama sheetnya apa nama sheetnya nanti akan saya kasih setting setting oke kalau sudah terus nanti ini bikin variable yang di dalamnya kemudian yang kedua sheet kedua namanya data database bisa database atau bisa data pesan data pesan sama dengan file data pesan oke ini adalah dua sheet yang akan kita panggil oke pada sheet setting kita akan membuat sebuah settingan sama seperti di whatsapp web yang saya bagikan sebelumnya jadi whatsapp web yang saya bagikan sebelumnya itu ada di kolom nomor sama kolom pesan sama cedak kirim tapi cedak kirim dan jumlah kirimnya mungkin belakangan saya kasih aja untuk kolom nomor jadi kolom nomor sama dengan setting jadi setting itu mengacu kepada ini ya setting setting itu ambilkan yang di B berapa misalnya A1 A2 A3 kemudian kita ambil aja nilainya value mungkin biar ada gambaran saya bikin dulu aja file excelnya nah ini direkomendasikan pakai office yang 2010 aja ya ini saya pakai 2019 coba jadi atau enggak saya coba dulu ini kan ada sheet nih namanya tadi ada sheet setting setting kemudian saya bikin sheet satu lagi namanya data pesan saya gini enggak tadi OD nya gede data pesan setting data pesan oke misal saya masukkan di A1 itu 1 2 3 3 4 2 di data setting di B1 coba saya saya lihat dulu book nah kasih nama ini database database dokumen malen nomor location saya simpan dulu di gimana ya bis isi dokumen nah disini aja database .xlx ini ini sudah ini sudah saya simpan ini B1 nilainya 2 coba saya cek ini B1 value untuk mengeceknya sangat gampang sekali tapi sebelumnya teman-teman saya panggil dulu bikin variable yang isinya itu excel itu lokasi excelnya jadi panggil functionnya kemudian lokasi excelnya contoh seperti ini ini saya kasih nama target atau saya kasih nama file data file data sama dengan file data sama dengan apa nih panggil ini baca data baca data kemudian tulis lokasinya sama seperti nulis ini berarti karena lokasinya sama titik dari semiring dan nama file nya database .xl sx seperti itu ya kalau gak salah tadi namanya database kalau sudah kita print disini disini aja print oh ini call nomor kolom print call nomor coba kita jalankan apakah bisa ada yang error baris ke-22 database xlxx kira-kira apa yang error vlnami oh iya iya ini ada salah penulisan disini file name file name baca data file data setting oke jadi harus hati-hati ya kita coba lagi sekarang jadi atau gak coba 2 apakah datanya 2 sip oke sudah masuk jadi seperti itu ya kalau ini kita ganti halo kita save panggil lagi halo oke jadi seperti itu untuk cara membaca data di dalam excel untuk langkah-langkahnya sama sama cara-caranya sudah dijelaskan lengkap di atas kita buat functionnya untuk membaca data kemudian kita load untuk file excelnya kita menggunakan function baca data kemudian parameternya file name yaitu nama data nama excelnya atau ini kemudian di dalam function kita buat sebuah kita buat sebuah variable dimana variable itu akan menggunakan library openpxl sxl kemudian meload workbooknya dari nama yang kita masukkan disini file name data only ini menunjukkan bahwa kita hanya akan mengambil datanya saja tidak termasuk format-formatnya nah kemudian pada bagian ini saya bikin variable setting yang mana nantinya akan memuat semua data yang ada di dalam sheet setting sheet setting itu yang ini kemudian saya akan memuat semua data pesan yang ada di dalam sheet data pesan untuk mengeceknya apakah sudah terload atau belum gunakan perintah print seperti itu ini adalah untuk dasarnya saja untuk awalnya kita perlu membaca database-nya selanjutnya di excel kita bisa ganti dengan data-data yang ingin kita bikin sebagai contoh nanti di excel-nya akan saya buat seperti sama seperti dengan yang saya bagikan ya hampir-hampir mirip lah di bagian setting kalau tidak salah itu kemarin ada kolom kolom nomor tujuan ini tujuan ini tujuan bukan tujuan kolom nomor tujuan kemudian kolom pesan pesan kemudian ada jeda kirim ini akan kita panggil semuanya nanti dalam detik kemudian jumlah kirim kemarin menu-nya kalau tidak salah 1 sampai 50 ini kalian disesuaikan saja nah disini baru nilainya nah nilai yang kita masukkan disini adalah kombinasi antara data pesan dan setting jadi misalnya disini kita membuat sebuah database pesannya database pesannya itu kan isinya ada ada kolom nomor nomor hp terus nama tujuan misalnya saya bikin nomor atau nomor no no tujuan tujuan kemudian kemudian nama kemudian pesan nah untuk nomor tujuan sendiri pastikan menggunakan format 62 sekalipun itu nanti tidak begitu dipentingkan untuk versi yang ini tapi diusahakan dibiasakan pakai yang 62 sebagai contoh nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 disini saya akan mencoba mengirim ke nomor saya sendiri yang sudah terdaftar di whatsapp 6285 747 199 199 1 1 lagi 6285 dan saya akan mengirim ini 2 kali oke ini ada 4 nomor kemudian namanya Thomas misal Firia Thomas Firia Meta Tuga ini 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 bebas kalian namanya sendiri kalau formalnya seperti ini kalian ubah aja menjadi number pesannya pesannya itu halo halo karena saya akan menggabungkan sama nama berarti saya pakai format ini menyisipkan nomor kalau belum tahu caranya lihat di tutorial sebelumnya ada ini berarti petik halo halo petik kasih dulu petik dan halo Thomas nah jadi akan jadi halo Thomas seperti itu ini otomatis jadi halo Firia halo Meta halo suka seperti itu ya sambil nulis ini nah fungsi setting ini untuk memberitahukan si program letak masing-masing dari objeknya misalnya objek nomor itu di sheet berapa sheet B mulai dari sheet berapa gitu ya kalau disini kan ada settingan nah itu bisa tunjukkan aja posisinya di sheet A, B, C, atau D misal kolom nomor tujuan itu ada di sheet berapa nomor tujuan di sheet B sheet B terus kolom pesan itu ada di sheet berapa sorry ada di kolom berapa kolom apa pesan itu ada di kolom D masukkan aja disini D kemudian jeda kirimnya ini apa kan dulu misalnya 3 detik itu nanti gak masalah 2 ini akan di hitung nanti oke ini kalau sudah diisi seperti ini kita save aja kita coba panggil datanya di x sorry di python ini kan ada tadi ada kolom nomor terus ada apa lagi kolom pesan kolom pesan itu berarti ambilnya dari mana call sorry call pesan sama dengan ambilnya dari mana kolom pesan itu setting setting oh ya ambilnya itu dari sini dari setting B2 B2 merujuk ke D merujuk ke sini ya merujuk ke sini jadi kalau disini itu letak letak ininya posisi posisi selnya oke coba kita tes dulu kolom pesan itu berarti ambil setting B2 tadi kolom nomor di kolom nomor itu di berapa tadi ya kolom nomor itu B1 ini ya B1 B2 kemudian ada jeda kirim sama jumlah kirim kita tambahin aja deh sekalian B2 B3 kita ambil apanya nilainya oke terus jeda kirim kirim sama dengan setting B3 sepertinya B3 kalau gak salah value terus jumlah kirim kita masukin aja semuanya gak apa kirim sama dengan setting kita panggil B4 kita panggil apa nilainya oke coba kita print salah satu kita print mana nih tidak kirim save kita jalankan 3 ada kirimnya 3 detik gak betul oke mantap sudah jadi untuk variable setting sudah kita masukkan semua sekarang kita akan masukkan variable pesan untuk variable pesan berarti kita bikinnya apa nih namanya ya pesan 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 6 oh kalau nomor udah ada pesan pesan udah belum belum variable pesan 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 oh jangan data pesan data pesan udah dipakai pesan list pesan aja pesan sama dengan kita ambil di sheet kolom number oh sorry kita ambilnya di data pesan data pesan pesan kemudian kemudian kolom nomor S1 kita pesan belum buka kita panggil kolom nomornya eh kolom pesannya sorry kol pesan kalau untuk kontak kontak sama dengan data pesan jadi kita panggil data pesan terus kita panggil kolom nomor kol nomor jadi pasangannya ini ya coba kita print pesan jadinya apa pesan D1 D2 D3 data pesan D5 D1 D2 D3 D5 oke ini sudah sudah kebaca seperti ini kita coba lagi data pesan dot value kita cek data pesannya D1 D2 D3 D4 D5 oke coba kita ambil nilainya saja kita pesan dot value oh tidak diketahui tes lagi atau mungkin value-nya salah ini penulisannya mungkin kita masukkan disini download value jadi tidak dia oh dia tidak mau oke berarti nanti saya coba dulu oke kita coba lagi ya sorry oke datanya sudah masuk D1 D2 D3 D4 dan D5 coba kita cek ada satu ya D D1 D2 D3 D4 D5 jadi data yang bertangkap di python itu masih data nama kolomnya nama letak text-nya di kolom mana saja nanti akan kita ubah menjadi sebuah value di perulangannya oke sekarang kita ini ini hapus dulu saja selanjutnya kita akan membuat fungsi perulangan jadi pesan sudah dapat kontak sudah dapat kita akan membuat perulangan untuk ini tandain saja perulangan jadi untuk membuat perulangan teman-teman silakan pelajari python dasar disini saya tidak akan menjelaskan saya langsung akan menerapkan cara pemakainya saja jadi ada istilah for for apa ini kita akan menggunakan for sel saja sel di rank di rank berapa di rank ke 1 kemudian kita batasi rank ke 1 itu di jumlah kirimnya berapa tadi jumlah kirim jumlah kirim kan ada 1 2 pesan 1 2 nah karena nilai ini nanti akan tertangkap karena ada judulnya kita berarti harus plus 1 supaya dia akan memulai di bawahnya jadi kita ambil dari jumlah kirimnya jumlah kirimnya itu 2 plus 1 3 masukkan di sini ininya berarti ambil dari jumlah kirim jumlah kirim di plus 1 oke kemudian kita masukkan untuk nomor teleponnya nomor telepon berarti no no kontak no kontak bikin ini aja gak apa-apa no kontak itu tadi isinya di kontak kontak di dalam apa kontaknya di dalam sel kontak di dalam sel kita ambil nilainya tapi kita format dulu semuanya menjadi string pakai tulis seperti ini str sebelumnya kita coba tes dulu print 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 contact no kontak 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 sudah tertangkap ada 2 119 sama 7771 kenapa munculnya 2 karena kita punya berapa data nih 1 2 3 4 data dan yang akan kita kirim hanya 2 data nah disini coba nanti kalau misalnya ini ini kita hapus hasilnya seperti apa maka yang tercetak adalah nomor tujuan nah ini fungsi dari kita menambahkan dari jumlah kirimnya di plus 1 dia akan mulai menghitung dari dari perulangan setelah judul seperti itu ya kita ulangi lagi nah kalau misalnya kita value-nya yang buang buang berarti yang keluar nanti beda lagi bukan nomornya tapi nomor selnya untuk itu kita butuh value oke untuk pesan pesannya 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 apa ini pesan udah banyak banget dipakai isi pesan isi pesan sama dengan sama ambil dari pesan pesan dimana di sel ini di perulangannya kemudian kita ambil nilainya saja sama untuk pesan juga dibuat string tutup kita coba print isi pesan isi pesan kita coba test hi thomas hi wiria coba sekarang settingnya kita ubah menjadi jumlah kirimnya 3 save kita jalankan lagi hi thomas hi wiria hi meta nah seperti itu ya kita kirimnya menjadi 5 ada gak datanya 5 gak ada kayaknya sih nah 5 gak ada soalnya datanya cuma berapa tuh 1 2 3 4 cuma 4 kita lihat cuma 4 1 2 3 4 oke jadi jangan sampai lebih settingnya ya ini berarti saya bikin 2 saja kita coba jalankan lagi nah ini tadi dekat terang dengan tuple index out of rank jadi perulangannya melebihi dari jumlah data yang ada nih hi thomas saya beri ya oke itu kemudian kita masuk ke editor lagi ini sudah ini oke ini perulangannya udah selesai semua ya jadi mulai dari baca data sampai dengan proses perulangannya sudah selesai semua nanti berikutnya kita akan membuat sebuah function yang berfungsi untuk mengirim pesannya jadi selain kita membuat fungsi untuk membaca data kita juga akan membuat fungsi untuk mengirim pesan yang mana fungsi itu nanti tujuannya untuk memadukan beberapa program yang sudah kita buat seperti function ini dan data-data di atas biar bisa dijalankan untuk membuatnya di atas ini jadi ada istilahnya fungsi khusus nah di fungsi ini nanti kita akan banyak memasukkan kode-kode seperti expat yang mana itu akan didapatkan dari inspect element fungsinya untuk mengetahui lokasi lokasi atau target dari id yang mau kita masukkan data itu di bagian mana nah itu akan sangat panjang ya lumayan lumayan memakan waktu juga dan mungkin akan saya lanjutkan di video berikutnya untuk video kali ini cukup sampai dengan membaca data Excel-nya berikutnya akan membuat fungsi mengirim pesannya oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati